Penetapan Barada Es sebagai tersangka hingga keterlibatan Putri Chandrawati dalam pusaran kematian Brigadir J Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya karena berbagi itu indah Pengusutan kasus kematian Brigadir Nopriyansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J berkembang pesat dua hari terakhir Jumlah nama terseret dalam pusaran kasus ini pada Rabu 3 Agustus 2022 Polisi telah menetapkan satu tersangka yakni Barada Elijir atau Barada E Sosok ini yang disebut-sebut terlibat baku tembak hingga menewaskan Brigadir Yosua Dalam sehari Irjen Perdisambo resmi dicopot dari jabatannya Sebagai kepala divisi profesi dan pengamanan Puari Sebagai mana narasi yang telah disampaikan polisi di awal Baku tembak antara Brigadir J dan Barada E terjadi di rumah dinas Perdisambo Di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan Brigadir J dan Barada E merupakan ajudan dari Perdisambo Selain Perdisambo dicopot beberapa anggota Puari lainnya juga dimutasi Karena diduga tidak profesional dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J Barada E menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh pihak keluarga Brigadir J Terkait dengan pembunuhan berencana Polisi telah memastikan Barada E telah ditetapkan sebagai tersangka Barada E diduga tidak dalam situasi membela diri saat melakukan penembakan kepada Brigadir J Sehingga dijarat dengan pasal pembunuhan yang disengaja Hingga kini polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus kematian Brigadir J Menutup kemungkinan akan masih ada nama yang terlibat dalam kasus ini Sampai jumpa di video selanjutnya